Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat ya Ketemu lagi dengan aku yang cukup lama juga vakum Jadi kali ini aku mau makeover salah satu kamar yang ada di rumahku Ukurannya nggak cukup luas, sekitar 3x3 meter aja Dan ini aku lagi cari barang-barang perintilan yang dibutuhin buat makeover nanti Oke let's go, kita mulai belanjanya Seperti kebanyakan cewek, tujuannya apa tapi huntingnya apa, bener nggak? Di sini aku lihat-lihat aksesoris buat kamar mandi Karena aku juga ada rencana, nantinya itu aku mau makeover kamar mandi aku Ternyata harganya lumayan ya, untuk toilet seperti ini itu sekitar 3 jutaan Lanjut, aku juga nyari spray dan bed cover Karena yang ada di rumah itu kurangnya beda dengan tipe kasur yang baru nanti Nggak puas belanja di satu tempat, akhirnya melipir juga ke toko sampingnya Karena aku juga mau cari rekam balan Oh iya disclaimer dulu, makeover ini butuh beberapa hari Karena aku juga nunggu barang-barang yang dibeli online Jadi beberapa barang itu datangnya nggak di hari yang sama Tapi tenang aja, video ini langsung full tanpa berpart Jadi kalian jangan skip, aku info semua produk dan range harganya di video ini Sekarang D2 makeover kamar Di luar itu hujan gede banget Dan kebetulan barang yang aku beli itu udah datang Nanti kita unboxing bareng Sebelumnya ini adalah kamar beforenya Jadi kamar ini aku pakai untuk olahraga Kadang juga untuk nyetrika Seperti ini kamar yang belum di makeover Ada instalasi AC juga yang masih berantakan Jadi nanti kita lihat perubahannya seperti apa Selanjutnya ini aku unboxing meja kerja Untuk bentuknya setelah dirakit seperti ini Cara merakitnya cukup mudah Karena kita juga disediakan buku petunjuk Kemudian kita juga bisa mengakses petunjuk online-nya Yang disediakan oleh pihak sellernya Nah ini meja kerjanya sudah jadi Setelah itu aku mau pasang rekambalan di atas mejanya Setengaja aku cari rekambalan yang gak ada kaki-kakinya Biar terlihat rapi Jadi pemasangannya seperti ini Menggunakan bor Lanjut ini hari berikutnya Karena paket yang aku pesen juga datang yang gak bersamaan Jadi makeover ini dicicil sesuai paket datang Ini aku beli kasur merk Domi dengan ukuran 120x200 Untuk kasur dalam box seperti ini Sebaiknya harus segera dibuka Supaya nanti si kasur ini ngembang dengan sempurna Karena prosesnya kan ini kasur di vakum ya Dan di luar box ini juga ada peringatan Harus dibuka sebelum 72 jam Dalam satu paket kasur ini Sudah termasuk buku garansi Untuk garansi pegas berlaku selama 15 tahun Dan garansi busanya selama 10 tahun Kita juga udah dikasih alat semacam cutter khusus Untuk membuka kasurnya Karena kalau pakai cutter biasa Bisa merobek kasurnya Next ini dipan yang aku beli Untuk cara merakitnya gak aku sertakan videonya Tapi jika teman-teman beli ini Nanti ada akses khusus dari sellernya Kita dipandu by video per partnya Jadi cukup mudah untuk merakit dipan ini Aku sengaja beli dipan ini Karena banyak banget storage-nya Mengingat kamar ini juga gak terlalu luas Jadi sangat membantu untuk penyimpanan barang-barang nantinya Seperti bagian atas ini Ada storage yang cukup besar Jadi bisa buat naruh-naruh bed cover Atau barang-barang yang jarang dipakai Untuk bagian depan dipannya Juga ada beberapa laci yang bisa difungsikan untuk penyimpanan Oke next setelah ini Selamat menikmati ASMR dari video ini Oh iya untuk semua produk yang aku pakai di makeover kamar ini Sudah aku taruh di dashboard beserta link pembeliannya Silakan Umacies Uh Lig Gian Biar 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 Terima Nakah Gừng selamat menikmati 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 selamat menikmati